Intro Selamat pagi pemirsa, jumpa kembali bersama saya Shifa Uliya dalam Berita Kaltim hari ini. Sejumlah berita penting telah kami siapkan untuk Anda dan berikut diantaranya. Seekor sapi kurban di balik papan diberi kalungan bunga sesaat sebelum disembeli. Intro Ocehan seorang bule soal ibu kota negara meresahkan warga Kaltim. Perkara ini ditangani polisi. Intro Terendam air puluhan hektar sawah di sambutan Samarinda terancam gagal panen. Intro Pawai Obor ini mewarnai malam Idul Adha 1445 Hijriah di Jalan Pangeran Diponegoro, Kelurahan Gunung Samarinda Balikpapan Utara, Minggu Malam. Suasananya semakin meriah karena pawai obor ini digelar dengan berjalan kaki mengelilingi kampung. Ketua Masjid Nur Hidayah Pujiono menyatakan tradisi pawai obor rutin digelar. Tujuannya yakni untuk memeriahkan menyambut malam Idul Adha. Intro Ada berapa anak yang ikut pawai obor malam ini pak? Kurang lebih ini untuk anak-anak ada sekitar 100 anak. Untuk anak-anak ini. Tapi sempat di mana lagi pak? Ini keliling di RT35 dan RT27. Jadi termasuk 3 perumahan. Perumahan Graha, Kaladium dan perumahan Gumala. Perumahan kemana kami adakan setiap tahun yang sekali. Setiap tahun selalu kita adakan mudah-mudahan. Bagi peserta bisa terlibat dalam pawai ini merupakan kebanggaan tersendiri. Rafli salah satu peserta mengaku terus mengikutinya setiap acara ini digelar. Alhamdulillah senang bisa mengikuti pawai obor ini karena bisa keliling ke semua daerah perumahan di sini. Memang setiap tahun ya seperti ini? Ya, setiap tahun sekali. Tadi seberapa jauh kira-kira tadi perjalanan keliling pawai obor? Bisa 2 km kira-kira. Sama teman-teman semua tadi ya? Ya, sama teman-teman. Tinggal di lingkungan sini atau gimana mas? Tinggal di lingkungan dekat sini. Di antara kita semuanya tetap terus terung-terung saya. Pawai kali ini terbilang meriah karena jalur yang ditempuh lebih dari 2 km. Suasananya semakin ramai karena cuaca sangat mendukung. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Seperti inilah aktivitas penyembelihan hewan kurban di Masjid Nur Hidayah Balikpapan Utara, Senin Siang. Suasananya cukup unik karena sapi kurban dikalungi setangkai bunga. Panitia kurban menyatakan bunga yang dikalungkan itu tidak memiliki tujuan apapun. Mereka hanya berharap suasana menjadi lebih meriah. Di masjid ini, hewan yang disembelih berupa 7 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Kita untuk menambah suasana biar tambah seru gitu. Kita untuk apa, kita berikan ini acara ini momen yang tak perlu pakan lah. Oke, kalau boleh tahu ada berapa total hewan kurban nih Pak untuk tahun ini? Untuk tahun ini kita alhamdulillah mendapat 7 ekor sapi, yang 6 sapi itu terdiri dari patungan warga. Beli yang 1 ekor sapi dari keluarga besar, Bapak. Selamat. Oke, baik. Untuk kakak sendiri ada berapa sih Pak nanti yang bakalan dibagiin daging kurban nih Pak? Untuk kupon kita udah setak sekitar 350 kupon dan sudah disebarkan ke beberapa RT di sekitar Masjid Nur Hidayah. Dinas pangan, pertanian, dan perikanan memastikan seluruh hewan kurban di masjid ini aman dikonsumsi. Kepastian itu didapat setelah petugas yang memeriksanya tidak menemukan hal mencurigakan. Kepastian itu kan sapi dari petani, itu kondisinya yang bagus. Itu ada surat kekehatannya juga, sudah ada bukti vaksinnya juga. Setelah kita post-mortemnya, kita lihat hatinya, itu kondisinya bagus juga. Oke, untuk sapinya berarti semua aman ya Pak ya? Oke, kalau untuk prosedurnya sendiri seperti apa sih yang aman atau tidak aman ya Pak? Nanti kita lihat hatinya, kalau dia hatinya agak kelihatan pujat, atau dia agak berkapur itu biasa kita belah, di situ hatinya itu pasti dikeluar ke tingkatnya. Oh, oke. Dari salurannya itu. Dari masjid ini, daging kurban akan dibagikan kepada pemilik kupon yang jumlahnya 350 lembar. Kupon tersebut dibagikan kepada warga di tiga rukun tetangga. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Panitia kurban pengurus cabang Muhammadiyah Tanjung Redep ini bersiap untuk menyembeli sapi kurban senin siang. Sapi kurban ini merupakan hasil iuran keluarga besar Muhammadiyah. Sebagian lainnya sumbangan dari pemerintah daerah. Nantinya, daging kurban dibagikan kepada 850 orang. Sementara total hewan kurban yang diperoleh pengurus Muhammadiyah berau berjumlah 51 ekor, terdiri dari 29 ekor sapi dan 22 kambing. Kalau iwan kurban ini, sistemnya sistem iuran dari warga Muhammadiyah juga. Jadi, satu kelompok itu 7 orang. Jadi, perlian dari iuran itu sebanyak 9 ekor. Kita ada dari ibu bupati, satu ekor, kemarin berdiri antar. Itu modelnya. Satu itu yang khusus Tanjung Redep aja, Pak ya? Ya, oke. Warga Muhammadiyah yang ada Tanjung Redep. Nanti untuk pembagian kuponnya gimana, Pak? Di warga yang sudah kurban itu sendiri, dan juga warga Muhammadiyah, kelebihannya untuk warga, untuk masyarakat umum, masyarakat luas. Berapa total, Pak? Sekitar 850 kupon, Pak. Ya, ya. Banyaknya jumlah hewan yang disembeli membuat warga senang. Meski begitu, mereka berharap jumlahnya bisa bertambah agar penerimanya juga semakin banyak. Mereka pun meminta proses penyembelihan hingga penyalurannya bisa dipercepat agar pemilik kupon tidak terlalu lama menunggu. Pertama, mungkin pembagian untuk teman-teman. Jadi, kadang-kadang memang agak selisih juga. Sebelumnya, ribuan warga Muhammadiyah melaksanakan sholat id berjamaah di halaman Universitas Muhammadiyah Tanjung Redep. Ibadah id ini berjalan aman dan lancar. Miko Gusti melaporkan dari Kabupaten Berau. Belasan hewan kurban inilah yang akan disembeli pada Idul Adha 1445 Hijriah. Proses kurbannya berlangsung di halaman Masjid Miftahul Janah, Mugirejo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda, Senin Siang. Panitia menyebut hewan kurban yang disembeli berupa 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Nantinya, daging kurban ini dibagikan kepada mereka yang berhak dengan berat masing-masing 2 kg. Jumlah ini diakui tak banyak berubah dari tahun sebelumnya. Jumlah, tahun ini kita sudah 11 ekor sapi dan 3 ekor kambing. Ini asal sapi dan kambingnya dari mana saja Pak? Hampir semua dari uang dalam. Dari sekian banyak itu, berapa kupon yang dibagi ke warga, Pak? Kuponnya itu ke warga sekitar 450. 450? Untuk satu keluarga dapat berapa beratnya, Pak? Hampir 2 kg total itu. Sama pulangnya 1,75. Berarti hampir 2 kg dapat satu warga, Pak ya? Insya Allah, hampir 2 kg. Di antara warga menyatakan sapi kurban merupakan hasil sumbangan keluarga. Kegiatan tersebut diakui sudah dilakukan selama 8 tahun. Sapi, ini yang keberapa kali sudah ikut kurban? 8 kali. Ini untuk sendiri atau keluarga? Keluarga ya. Jadi tahun ini sapi. Tahun kemarin, Pak? Sapi sama ya? Tahun ini perayaannya gimana? Lebih ramai atau gimana, Pak? Lumayan ya? Usai disembelih, daging yang sudah dipotong akan dibagikan kepada 450 warga di sekitar kawasan Mugirejo. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Video yang disebar akun bernama Bule Ngoceh inilah yang meresahkan warga. Itu karena ia mengganti singkatan IKN menjadi ibu kota koruptor dan nepotisme. Belakangan diketahui video tersebut ternyata dibuat di luar Kalimantan Timur. Itu ditegaskan Kabit Humas Poldakal Tim Kombes Pol Artanto. Ia menyebut yang bersangkutan telah diberi teguran dan diminta untuk menyampaikan pernyataan maaf. Polisi juga mempersilahkan kepada warga yang ingin melaporkan perkara ini. Artanto juga memastikan beberapa langkah-langkah penting telah dilakukan polisi untuk menyelidiki perkara tersebut. Al-Tim setelah mendapatkan informasi tentang komentar dari Om Bule dalam akun di media sosialnya, kita melakukan penyelidikan digital profiling yang bersambutan. Dan saat ini kita telah melakukan penyelidikan. Dan saat ini kita memberikan teguran terbuka saja kepada yang bersambutan. Ada pihak-pihak yang keberatan? Untuk yang keberatan, tentunya kita monitor dari media sosial saja. Ada yang keberatan, ada yang pro, ada yang kontra, itu saja. Kemudian untuk laporan, hari ini kita masih monitor dulu. Kita bila ada orang yang melapor, yang lebihnya akan kita layani dengan baik. Halo Om Bule Laber, saya lagi ada di IKN. Hingga kini polisi masih menunggu laporan dari warga yang keberatan atas ulah yang dilakukan oleh oknum bernama Bule Ngoce. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari balik papan. Berhubung di sini tidak ada air, dan itu sekali untuk mandi, dan tentunya untuk cabok. Maka pipa-pipa ini sudah didatangkan dari Jakarta. Terima kasih telah menonton!